Oke baik sebelum Apa namanya sebelum kita mulai Jadi minggu depan kan lebaran ya Jadi kita itu liburnya mulai 12 Kita liburnya mulai 12 sampai 19 Jadi mulai Rabu minggu depan sampai Rabu minggu depannya lagi Jadi kita masuk kembali tanggal 20 Nah 20 itu pas hari Kamis Jadi 20 terus minggu depannya 27 kita masih sekali lagi Baru setelah itu uasnya di bulan Juni Oke saya share screen dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi minggu kemarin kita sudah bicara beban luar ya Sebelumnya bicara ren mungkin sama kolom Nah yang kita bahas 3 minggu terakhir ini itu 4 minggu adalah gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah Jadi tujuan kita belajar menghitung gaya itu untuk menghitung stabilitas Nah minggu ini hari ini kita akan bicara stabilitasnya gravity wall atau pasangan batu gantengnya Terus insya Allah tanggal 20 nanti kita akan bicara stabilitasnya dinding cantilever Yaitu jadi yang ini di bidang miring Jadi kita pakai kolom Nah yang cantilever kita pakai rencet Oke kita mulai Jadi kita hari ini bicara stabilitasnya gravity wall Gravity wall itu sendiri dinding gravitasi ya Jadi dia mengandalkan berat sendirinya untuk menahan posisinya Supaya tidak berpindah tempat atau berubah bentuk Jadi makanya gravity wall itu harus besar harus berat Nah biasanya kan kita pakainya ini batu Kenapa batu? Karena gamma batu itu kan 2 ton per meter kubik gitu Kurang lebih dengan gamma beton Gamma beton kan 1,9 sampai 2,4 Nah jadi bronjong itu kalau ada bronjong Itu bronjong itu beratnya 2 ton per meter kubik Jadi gravity wall itu ada pasangan batu Ada semi-gravity wall Yaitu gravity wall pasangan batu yang dikasih Dikasih apa namanya dikasih tulangan Dan ada juga cantilever wall Jadi cantilever wall itu sebenarnya bisa kita anggap gravity wall Kalau dia berat ya Kalau terlalu langsing ya agak sulit Kenapa? Karena stabilitasnya gravity wall Itu tergantung berat sendirinya dia Nah cantilever wall itu bisa kita anggap sebagai gravity wall Kalau tanah isian di belakang di atas kakinya ini itu Kita hitung sebagai bagian dari beratnya dinding penahan tanah Jadi kalau kita anggap berat dinding penahan tanahnya adalah berat beton Dinding tambah berat tanah di atasnya Maka cantilever wall bisa kita anggap sebagai gravity wall Kenapa? Karena tergantung Karena ini kan kalau didorong ini kan kalau dia langsing kan Kalau ini ringan agak menjungkit gitu makanya harus berat Nah sekarang Stabilitas dinding penahan tanah kontrolnya itu ada 4 yang harus dicek Jadi untuk menyatakan dinding ini aman Itu ada 4 hal yang harus kita cek Pertama sliding atau geser Sliding atau geser Jadi geser itu akibat yang kalian hitung Itu kan kalian hitung KA, KP Terus ada PA PA, PP PA itu kan gaya dorong horizontal Kalau dindingnya terlalu ringan atau lebih berat tanahnya Gaya dorong horizontal itu membuat dinding itu berpindah Sliding Setelah sliding ada overturning atau guling Terus ada kontrol daya dukung Ada global instability Nah global instability ini Ini bicara waktu kita bicara Mectan 2, stabilitas lereng Jadi gunanya stabilitas lereng dimectan 2 itu untuk men-check overall stability-nya yang disini Yang ini yang dinding ini Nah sekarang kita bicara sliding dulu atau geser Kita ketahui P ini adalah tekanan tanah P, tekanan tanah disini Nah yang kalian sudah ngitung Tugas kalian kan sudah ada yang ranking kolom Jadi P ini tekanan tanah Dari KA, KP Di mana titik beratnya P itu adalah setinggi H dari dasar tanah Kemudian dinding ini punya berat W Dengan lebar kakinya B Maka ada kemungkinan dia akan bergeser sejauh L disini Nah Kalau dia aman maka tidak akan bergeser Cara menghitungnya gimana Kita cek SF-nya Jadi sliding Terjadi kalau besar tahanan geser di bawah telapak Tidak mampu memikul tekanan tanah Jadi kalau yang ininya gesernya terlalu licin dia geser Di mana kita bicara Kalau kita bicara statika itu sigma H sama dengan 0 Kalau sigma H sama dengan 0 Maka tau kali B Per SF-P sama dengan 0 Tau yang ini mana Tau yang ini Itu bisa diperoleh kalau kalian praktikum mektan 2 Waktu kalian bicara direct shear Tau yang ini yang bawah ini Itu adalah pas posisi kalian direct shear Tuh dari situ bisa Jadi safety factor untuk geser adalah Tau Kuat geser Dikali B Dikali lebar takaki Dibagi P Dibagi Gaya yang mendorong Harus lebih besar dari 1,5 Kenapa? Karena safety factor minimal untuk geser Kalau menurut SNI 8460 2017 adalah 1,5 Dengan B itu sendiri adalah lebar telapak Dan tau itu adalah kuat geser di bawah telapak Bisa kalian ambil dari data direct shear yaitu C dan P Nah itu untuk yang geser Selanjutnya guling Overturning Kalau geser tadi kita bicara gaya horizontal Kalau overturning kita bicara moment disini Moment yaitu V kali H Eh sorry H kali P P kali H dan W kali X disini Dimana P itu adalah tekanan tanah dan W adalah berat gravity wall Jadi guling itu terjadi kalau P kali H nya ini lebih besar dibanding W kali X Jadi P hanya mendorong berlawanan jarum jam W nya itu searah jarum jam Nah W supaya tidak guling W kali X ini momen akibat beban ini harus lebih besar dari momen akibat P Dan kalian ingat momen adalah gaya kali jarak kan disitu Maka Momen akibat tekanan Guling terjadi kalau Momen akibat tekanan tanah tidak mampu dipikul oleh momen akibat berat sendiri Kalau kita bicara kestimbangan kan sigma M sama dengan 0 Dimana momen turningnya, momen tahanannya Dibagi SF Dikurangi momen guling sama dengan 0 Sehingga disini SF adalah Momen tahanan dibagi momen guling harus lebih besar dari 1,5 Momen tahanan yang mana Momen tahanan adalah W kali L L ini apa L ini adalah jarak titik berat dinding terhadap kakinya ini Jadi jarak titik beratnya dimana diukur dari pojok belakang kaki ini Dan Mg momen guling adalah P kali L Yaitu tekanan tanah dikali jarak dia dari dasar P kali L atau P kali H Jadi P kali H itu momen guling disini Mg arahnya berlawanan jarum jam W kali L Ini ada L di bawah yang ini Nah ini W kali L ini W kali L itu adalah momen tahanan yang arahnya searah jarum jam Jadi dia besar-besaran Kalau Wnya lebih besar dan lebih 1,5 Dindingnya tidak akan guling Tapi kalau W kali Lnya lebih kecil dari P kali H Maka yang terjadi dinding itu akan terubah Akan guling disini Kalau tadi geser ini guling Nah selanjutnya daya dukung Daya dukungnya gimana ya Kembali ke awal semester kemarin Bicara fondasi dangkal CNC tambah KNK tambah setengah Gamma BN Gamma Kita bandingkan dengan berat Dindingnya itu Jadi CNC tambah KNK tambah setengah Gamma BN Gamma Harus lebih besar dari berat dinding penahanan tanah Dan berat tanah yang ada di atas kaki Dindingnya itu Kalau tadi geser sliding itu sigma H Aventuringnya sigma M Maka kalau soil bearing atau daya dukung Kita bicara sigma V sama dengan 0 Yaitu SF-nya adalah sigma max per Q Q-nya daya dukung Sigma max-nya apa? Sigma max-nya adalah W per B Berat dinding dibagi lebarnya Ditambah Ditambah 6 M per B kuadrat Nah dengan M-nya di sini adalah Momen yang ditimbulkan Nah kalau overall stability Seperti saya bilang di awal Karena kita bicara lereng Maka itu dibahas di mekan 2 Dimana SF-nya adalah Momen tahanan langsor Dibagi momen langsor Harus lebih besar 2 Itu kalau SF overall Yang lainnya ini Nah kalau daya dukung SF-nya minimal 3 Kalau ini ya Pondasi dangkal Jadi sigma max per Q Minimal harus lebih besar Sama dengan 3 Kalau ini 1,5-1,5 Nah sekarang langsung ke contoh soal Misalnya ada bentuk dinding seperti ini Ada dinding penahan tanah Dengan sisi miring Di atasnya ada beban rata Kucuknya 0,4 Tinggi dindingnya dari Muka tanah ada 3 meter Dan dia di belakangnya ada Tanah lagi setengah meter Jadi tinggi dinding 3,5 Gamma timbunannya adalah Jadi gamanya ada 2 ya Yang di belakang dinding ini Gamma timbunan 1,8 ton Gamanya 1,8 ton per meter kubik C-nya 0,2 P-nya 20 Dan ada data tanah asli yang bawah Tanah aslinya gamanya 1,6 ton per meter kubik Gamma satnya 1,8 ton per meter kubik Cu-nya 10 ton per meter persegi Dan P-nya adalah 0 Dengan lebar dindingnya 3,5 Pertama kita perlu cari P dan W Untuk cari P maka kita perlu tahu KA dan KP dulu Ingat tugas kalian Jadi koefisien hitung koefisiennya dulu Aktif KA-nya adalah tangan kuadrat 45 min P per 2 Ketemu KA-nya 0,49 Yang pasif nih Ada pasif di belakang sini Setinggi 0,5 Jadi aktifnya setinggi 3,5 Pasifnya setinggi 0,5 Maka KP sama dengan Tangan kuadrat 45 plus P per 2 Ketemu 1 Jadi tekanan aktifnya 0,49 Tekanan pasifnya 1 Kemudian gayanya Sigma A Gaya aktifnya sigma aksen A sama dengan Gamma aksen kali Z tambah Ki Kali KA Min 2C aksen akar KA Nah C-nya yang mana? Yang 0,2 Sedangkan pasifnya yang di belakang Sigma aksen P sama dengan Gamma aksen kali Z tambah Ki Kali KP ya Sorry bukan KA itu KP Min 2C aksen akar KP Nah aktifnya untuk menghitung titik berat Kita gambarkan dulu tekanannya Karena ini ada Cuma satu macam Jadi kita lihat di atas dan di bawah Di atas saat Z-nya sama dengan 0 Maka sigma A1 sama dengan Gamma-nya 1,8 Kali 0 Tambah 2 2 ini beban merata ya Dikali 0,49 Dikurangi Kali 0,2 Akar 0,49 Jadi 1,8 Gamma-nya di atas ini 0 Gak ada gaya di atasnya Tambah 2 beban merata Dikali KA 0,49 Dikurangi 2C aksen akar KA C-nya adalah 0,2 Akar KA-nya akar 0,49 Sehingga Sigma A1 adalah 0,7 ton per meter Per meter lari ke sana Temu segambar Nah Itu yang atas Jadi atas 0,7 Yang bawah Dasar di 3,5 Maka Sigma A2 adalah 1,8 Kali 3,5 Tinggi tanah di atasnya Tambah 2 Ada beban meratanya lagi Dikali KA Kali 0,49 Dikurangi 2 kali 0,2 Kali akar 0,49 Ketemu Sigma A2-nya adalah 3,79 Nah itu kita gambarkan Jadi bentuknya seperti ini Karena 0,7 sama 3,79 Maka bentuk gaya tanahnya adalah trapezium Yang merah ini yang tadi Yang sigma A1 dan sigma A2 yang ini Nah sekarang di belakangnya Setengah meter ada tanah Nah ini pasif di sini Jadi tekanan tanah pasifnya Saat dia 0 Sigma A1 sama dengan 1,6 Kali 0 Tambah 0 Kali 1 Tambah 2 Kali 3 Kali 1 Ketemu atasnya 6 Pada saat dia setengah meter Di bawah Di dasar Sigma Sorry ini P2 Sama dengan 1,6 Kali 0,5 Tambah 0 Kali 1 Tambah 2 Kali 0 Kali 2C Akar KA 2 kali 3 Kali 1 Sorry ini Kali akar 1 Sorry ini kelebihan Sama dengan 6,8 Nah jadi Ketemu Bentuk aktifnya Terapesium Bentuk pasifnya juga Terapesium Nyari titik berat Terapesium ini sulit Jadi untuk memudahkan Maka trapesium ini Kita bagi 2 Jadi 1 persegi Dan 1 segitiga Dimana persegi ini Adalah PA Dan segitiga P Persegi PA1 Dan segitiga PA2 Sehingga Kita hitung Tekanan tanapa aktifnya Adalah luasan Bidangnya PA1 Adalah luas Persegi Sama dengan 0,7 Kali tingginya Kali 3,5 Ketemu 2,45 PA2 Adalah luas segitiga Di dasar ini Adalah 3,79 Min 0,7 Kali H Bagi 2,5 Alas Kali tinggi Sehingga ketemu PA2 nya adalah 5,41 Di sini Dengan jaraknya PA1 Adalah setengah Dari 3,5 Dan PA2 Adalah sepertiga Dari 3,5 Maka kita jumlahkan PA totalnya adalah PA1 Tambah PA2 Sama dengan PA Sama dengan 7,86 Nah setelah itu Cek momennya dulu Momen guling Momen guling 1 Adalah PA1 Kali H1 Karena dia di tengah-tengah Maka dia setengahnya 3,5 Adalah 1,75 2,45 2,45 Dikali 1,75 Ketemu MG1 Sama dengan 4,29 Ton meter Ton meter ya Karena dia momen ya MG2 Adalah Sepertiga Nah Jadi MG2 Adalah Di sini PA2 Kali H2 Sama dengan 5,41 Kali 3,5 Bagi 3 Sama dengan 6,31 Ton meter Ini adalah Momen guling yang terjadi Dimana momen guling total Adalah 4,29 Tambah 6,31 Sama dengan 10,60 Ton meter Jadi ini adalah Gaya yang berusaha Menggulingkan Dinding ini Sebesar 10,60 Ton meter Nah sekarang Yang melawannya Pasif Nah jadi pasif Kita bagi lagi Seperti ini Dindingnya Trapezium Ada 1 Ada 2 Ada W1 Ada W2 Nah Di atas segitiga Ini kan Di atas dinding Ini kan Ada tanah Tanah Ini ikut Membebani Tanah Di atas dinding Sehingga Di sini ada W3 Jadi berat Yang melawan Adalah W1 W2 Dan W3 Ditambah Ada Tekanan Pasif Di belakangnya Ini Dari tanah Yang setengah Meter Maka Di sini Tekanan Tanah Pasif Di sini Pertama Sama seperti Tadi Karena Trapezium Kita ubah Jadi persegi Dan Bunyur Sangkar PP1 Sama dengan 6 Kali Setengah Ini ingat Lihat gambar yang kiri bawah Yang ungu ini Ungu ini kan atasnya 6 Bawahnya 6,8 Tinggi Setengah Jadi PP1 Adalah 6 Kali Setengah Persegi Sama dengan 3 Ton PP2 Kan Segitiga Sisanya 6,8 Kurang 6 0,8 Kali 0,5 Bagi 2 Sama Dengan 0,2 Sehingga Ketemu Pasifnya Adalah 3 Tambah 0,2 Ketemu 3,2 Nah Dari Gaya Pasif Momen Pasifnya Adalah MP1 P1 PP1 PP1 Kali H3 Yaitu 3 Kali 0,5 Bagi 2 Sama dengan 0,75 Ton Meter MP2 P2 Kali H4 Yaitu 0,2 Kali Sepertiganya 0,5 Ketemu 0,03 Ton Meter Sehingga Momen Pasif Total Adalah MG1 Tambah MG2 Sama Dengan 0,75 Tambah 0,04 Yaitu 0,03 0,04 Sama 0,78 Ton Meter Jadi Gaya Aktif Tadi Itu Berlawanan Jarum Jam Gaya Pasif Ini Searah Jarum Jam Nah Yang W1 W2 W3 Ini Searah Jarum Jam Jadi Nanti Gaya Momen Pasif Akan Ditambahkan Oleh Momen Akibat Berat Pasangan Batu Sehingga Disini Pertama Kita Lihat Dulu Disini Pakai Gamma Batunya 2,2 W1 Nya Adalah 0,4 X 3,5 Kali 2,2 Ketemu 3,08 Ton Per Meter W2 Nya Adalah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Setengah Kali Alas 3,5 Kurang 4 Kali Tinggi 3,5 Kali Gamma 2,2 Ketemu W2 Nya Adalah 11,94 Ton Per Meter W3 Nya Ini Adalah Tanah Segitiga Tanah Yang Disini Jadi Setengah Kali 3,5 Dia Disini Dikurangi 0,4 Alas Dikali Ketemu 9,77 Ton Meter Sehingga Disini Berat Totalnya Adalah 3,08 Tambah 11,94 Tambah 9,77 Ketemu 24,79 Dengan Jarak Titik Berat L1 Nya Adalah 0,2 Meter L2 Nya Adalah 1,57 Jadi 0,4 L2 Kan Disini Kan Setengah Sepertiganya Segitiga Ini Kita Tinjau Titik Yang Di Ujung Sini Jadi Tambah L4 Disitu L3 Adalah 2 Per 3 Sini Tambah 0,4 Ketemu 0,2 1,57 Dan 2,73 Nah Momen Tahanan Akibat Tadi Kalau tadi Momen Tahanan Pasif Sekarang Momen Tahanan Akibat Berat Dinding Adalah MT1 Sama Dengan W1 L1 Sama Dengan 3,08 Kali 0,2 Sama Dengan 0,62 MT2 Sama Dengan W2 Kali H4 Sama Dengan 11,94 Kali 1,57 Sama Dengan 18,75 MT3 Adalah W3 Kali L3 Sama Dengan 9,77 Kali 2,73 Ketemu 26,67 Jadi Momen Tahanan Totalnya Adalah 0,62 Tambah 18,75 Tambah 26,67 Sama Dengan 46,04 Sekarang 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 Cek Guling Dulu SF Guling Tadi Adalah MT Per MG Harus Lebih Kecil Sama Dengan 1,5 MT 46,04 Ditambah 0,78 Punya yang pasif Tadi Dibagi Momen Guling Tadi Adalah Disini Momen Guling 10,60 Paling Bawah Maka Ketemu SF Guling Nya Adalah 4,42 Yang Lebih Besar Sorry Tandanya Stoksional Lebih Besar Lebih Besar Dari 2 Maka Dinding Tadi Aman Terhadap Guling Nah Sekarang Untuk Gesernya SF Nya Tadi Adalah Tau Kali B Per P Dimana Tau Kali B Per P Itu Kita Berdan Menjadi SF Gesernya Adalah W Kali Tangan P Aksen Tambah L Kali Tau Tambah PP Sehingga Disini Ketemu W Tadi Totalnya Disini 24,79 Yang Paling Bawah 24,79 Dikali Tangan P Aksen Ditambah L L nya Tadi 3,5 Dasarnya Dikali Tau 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 2 Per 3 Dikali 10 Tambah PP Tadi Adalah 3,2 Dibagi PA 7,86 Ketemu 4,26 Itu Lebih Besar Dari Satu Setengah Artinya Aman Kembali Disini Nah Jadi Dia Guling Aman Geser Aman Nah Sekarang Cek Kemudian Karena Bentuknya Tidak Simetris Kita Harus Cek Exentris Juga Tidak Semetris Kan Dia Proposium Nah Sehingga Disini E Sama Dengan L Per 2 Min MT Min Mg Min Per W Harus Lebih Kecil Dari L Per 6 Jadi E Sama Dengan Exentris Nya Adalah 3,5 Per 2 Dikurangi 46,04 Dikurangi 10,6 Ditambah 10,78 Punya Pasif Tadi Dibagi Beratnya Adalah 24,79 Dari 3,5 Per 6 Artinya Aman Exentris Nah Terakhir Adalah Kontrol Daya Dukung C N C Tambah Q N Q Tambah Setengah Gamma B N Gamma Tegangan Yang Terjadi Sigma Max Adalah W Per B Tambah 6 M Per B Kuadrat Sama Dengan Disini 24,79 Dibagi 3,5 B Kali 1 Tambah 6 Kali 0,29 Per 3,5 Jadi yang W per B Tambah 6 M Per B Kuadrat Tadi menjadi W per B Tambah 6 W per B Dikali 1 Tambah 6 E Per B Kecil Disini Per B B besar B besar Duga sama Jadi 24,79 W B nya 3,5 Dibilangkan 3,5 Dikali 1 Tambah 6 Kali 0,29 Dibagi 3,5 Sama Dengan 10,60 Dengan Ku Adalah CNC Tambah KNK Tambah Setengah Gamma B N Gamma Ketemunya Ku nya Adalah 57,8 57,8 Dibagi 3 S3 Adalah 19,27 Ini Lebih Besar Dari Sigma Max Yaitu 10,6 Artinya Dinding Ini Aman Nah Nah Itu Artinya Kontrolnya Sudah kita Laksanakan Semua Brok yang Metode Rank Nah Ini Sama Tapi Ini Pakai Metode Kolom Di Metode Kolom Yang Beda Cuma Menghitung KA Dan KP nya Saja Setelah Dapat KA Dan KP Kebelakang Nya Akan Sama Disini Bisa Kalian Baca Sendiri Untuk Metode Kolom Nah Sekarang Di E-learning Sudah saya Taruh Tugas 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 Sampai 20 Mei Jadi Tidak Minggu Depan Ngumpulnya Ngumpulnya Mulai Startnya Mulai Hari Ini Sampai 20 Mei Jadi Pas Kamis Kita Ketemu Lagi Terakhir Ngumpulnya Ini Ada Bentuk Dinding Seperti Ini Coba Berdasarkan Teori Yang Kalian Sudah Dapat Cek Stabilitasnya Guling Geser Dan Daya Dukung Berdasarkan NIM Masing-masing XJZ Sudah Saya Taruh Di Simari Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Nanti UASnya Ini Tapi Biasanya Open Book Kan Kalian Jadi UASnya Kita Bicara Stabilitas Dinding Karena Daya Dukung Pondasi Dangkal Sudah Masuk Disini Ada 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 Ditanyakan Ini Tadi Pak Adriani Jadi Kalian Bisa Cuker Cuker Atau Tanya Kelas Pak Adriani Pokoknya Kalau Masalah Dinding Penahan Tanah Saya Pak Slide Punya Pak Adriani Semua Ada Ada Dari Saya Tidak Ada Dari Tidak Temб Tidak